Hai Assalamualaikum Halo semua sahabat YouTube pecinta batu akik yang ada di Indonesia maupun mancanegara berjumpa lagi di channel YouTube saya Arif Lanosa Oke bosku di video kali ini kita sudah ada polkas atau pola kasar dari total cumi gerimis atau rintik totalnya ini sangat tegas sekali berwarna merah ya bosku kita center dan batu ini origin dari Batu Raja Sumatera Selatan baiklah langsung saja kita olah pola kasarnya ya bosku jadi untuk tahap awal ini kita langsung rapikan dulu bagian samping dari pola kasar total cumi gerimis ini totalnya ini sangat indah sekali rapat dan batunya bersih tidak ada garam tidak ada krek ropos ataupun sompal untuk menggosok total cumi seperti ini harus hati-hati ya bosku agar bercak total berwarna merahnya ini tidak hilang pada saat digosok jadi bukan batu total aja sih batu yang lain juga harus berhati-hati untuk proses penggosokannya untuk jenis total seperti ini sudah jarang sekali ditemukan di Batu Raja Sumatera Selatan karena bahannya ini sulit dicari bosku kebanyakan bahannya ini bercak-bercak putih di bagian atas ada garamnya ada sulenya pokoknya kalau bersih seperti ini dia sudah susah terdapatnya bosku untuk bentuknya kita bikin bentuknya oval karena totalnya ini hanya di bagian atas dan tengah tidak tembus ke bagian bawah ya bosku jadi harus berhati-hati sekali untuk proses menggosokannya dan di bagian atasnya ini kita bikin sedikit flat atau datar jangan di-skip video ini mana tahu nanti hasil jadinya bosku berminat siapa cepat dia dapat ya bosku untuk total cumi merah ini dan bahan dasarnya ini dari Violetis Blue atau biru tinta batu raja untuk bahan dasarnya ini ini berarti batunya mengandung warna biru keunguan bosku itulah yang bagus dari total cumi ini untuk hasil proses penggosokan dibatunya untuk gerindas seperti ini asaan sudah rapi dan simetris totalnya makin jelas kelihatan kontras tidak ada flag mantap sekali untuk tahap berikutnya kita lanjut ke proses pengamplasan disini kita amplas dulu bagian bawah atau bokong batu memakai amplas nomor 180 atau amplas kasar terlebih dahulu kalau sudah cukup kita langsung naik ke amplas nomor 800 untuk pengkilapan batu bagian bokong atau bawah dan di proses pengamplasan bagian bawah ini kita hanya menggunakan dua amplas saja amplas 180 dan 800 setelah ini kita langsung lanjut ke amplas bagian atas namun sebelumnya jangan lupa siapkan stick yang sudah dibalut dia monlak dibakar dia monlaknya setelah mencair ditempelkan pada bagian bokong dan dirapikan lalu langsung kita gosokkan bagian atasnya memakai stick ini ya bosku agar tujuannya untuk memakai stick ini agar lebih mempermudah kita dalam proses pengamplasan bagian atas sama seperti bagian bokong tadi untuk tahap awalnya akhirnya masih kita pakai amplas nomor 180 untuk bagian atas jadi mana yang sudah kita kena amplas bisa dilihat ya bosku mana yang belum itu berwarna putih seperti ini setelah cukup kita naik ke amplas nomor 800 untuk pengkilapan batu bagian atas harus pelan-pelan dan hati-hati ya bosku tidak boleh terlalu gosong dalam tahap pengamplasan ini sama seperti di bagian bokong untuk bagian atasnya ini kita hanya memakai dua amplas saja amplas 180 dan amplas 800 untuk pengkilapan akhir kita memakai bambu hulung jangan lupa sediakan abu rokok untuk dioleskan di bambu hulung setelah merata langsung kita gosokkan ya bosku bosku bisa dengar sendiri suara dari penggosokan batu total cumi di bambu hulung jadi kalau bersuara seperti itu dia artinya bagus bosku batunya bisa mengkilat dan juga untuk pengasahan akhir atau finishing ini tidak boleh sembarangan harus ada trik dan tekniknya biar batunya tidak lecet pada saat digosokkan di bambu hulung setelah melalui beberapa proses dari awal hingga akhir hasilnya seperti ini bosku total cumi merah dari batu raja sudah mengkilat asahan simetris mantap sekali untuk tambahan koleksinya kita zoom in ya bosku agar bisa melihat detail total total berwarna merahnya ini tidak ada krek ropos ataupun sompal siap dinaikin ring bagi bosku yang berminat dengan batu ini kita jual di angka 750 ribu rupiah saja bagian bokongnya mulus tidak ada krek pokoknya mantap sekali bosku sangat layak batu ini untuk dinaikin perak jangan sampai kelewatan bosku barang bagus dan kalau kita terawang seperti ini videonya kalau kita terawang totalnya hampir merata ke semua sudut batu kita zoom in agar bosku bisa melihat lebih dekat oke bosku mungkin itu saja review gosok kita pada kali ini sampai berjumpa lagi di video saya berikutnya sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe dan menonton video ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih